Intro Halo semuanya, anak-anak ibu, kita bertemu lagi dalam pembahasan dari Matematika Dasar 1 yang hari ini mau kita bahas adalah dari sobat 3.3 yaitu mengenai maksimum dan minimum lokal nanti disini kita mau menentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari suatu fungsi yang diberikan jadi kita langsung saja ke pembahasannya disini ada pengantarnya dulu nih sebelumnya kita sudah belajar mengenai nilai maksimum dan minimum f pada suatu interval s saya harap kalian masih ingat definisi dari nilai maksimum dan nilai minimum kalau misalnya kita punya yang namanya kurva F seperti demikian ya kalau diperhatikan disini kan terlihat bahwa yang tertinggi itu diberikan oleh FA yang nilainya tertinggi diberikan oleh FA tapi sebenarnya ada juga nilai yang cukup tinggi yang diberikan oleh FC nah tapi kan disini nilai maksimum yang paling tinggi dari semua nilai maksimum yang diberikan itu kalau kita bandingkan antara FA sama FC masih lebih tinggi si FA ya kan FA masih lebih tinggi daripada si FC nah walaupun kedua-duanya merupakan nilai maksimum yang berbeda adalah FA ini merupakan nilai maksimum global sementara FC ini adalah nilai maksimum secara lokal gitu ya jadi kalau misalnya diibaratkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang nilai maksimum global ini adalah presidennya gitu kan adalah presidennya terus yang maksimum lokal ini adalah katakanlah ya apa ya bupatinya gitu mungkin ya atau camatnya gitu kali ya atau lurahnya gitu jadi yang paling tinggi di dalam kurva ini diberikan oleh maksimum itu maksimum secara global oke yang lainnya adalah maksimum secara lokal jadi maksimum lokal ini bisa lebih dari satu bisa aja ya gak tapi hanya akan ada satu yang namanya maksimum global kayak gitu oke nah jadi oke tadi kita udah lihat ya bahwa FC ini adalah nilai maksimum yang lokal nah kita lanjut dulu kalau begitu ke pengantar untuk maksimum global jadi tadi kita udah mengenal sedikit tentang maksimum lokal kita sekarang ke maksimum global kita spesifikkan nah maksimum global itu adalah nilai yang terbesar diantara maksimum lokal ya tadi kita udah sempet singgung juga ya di depan bahwa maksimum global ini yang merupakan nilai terbesar diantara nilai maksimum lokal sementara minimum global adalah merupakan nilai terkecil diantara nilai minimum lokal gitu ya ini kalau misalnya kamu punya kurupa kayak gini kamu mungkin punya beberapa maksimum lokal ya contoh disini nih di titik ini ada maksimum lokal disini juga ada maksimum lokal disini juga ada maksimum lokal kan tetapi nilai maksimum globalnya itu hanya satu ini yang paling tinggi diantara semua maksimum lokal yang lain demikian juga dengan yang minimum lokal saya pakai warna yang lain itu diberikan oleh titik yang ini ya kan terus dikit yang ini habis itu mana lagi nih kayaknya cuma itu ya ini ada satu tapi ini yang paling rendah kan diantara semuanya diantara semua nilai minimum yang diberikan tadi jadi karena dia satu-satunya yang paling rendah kita kasih tandanya yang lain biar bisa dibedain ini merupakan nilai minimum yang global oke minimum global yang terkecil diantara semua nilai minimum lokal dan nilai maksimum global adalah nilai terbesar diantara semua nilai maksimum lokal nah kalau gitu kita lanjutkan dengan definisi secara formal untuk maksimum dan minimum lokal jika diberikan ada S daerah asal daerah asal F dan mengandung C untuk setiap X elemen S FC ini dikatakan maksimum lokal jika terdapat interval AB yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum F pada AB irisan S oke interval yang AB ini kita pakai interval yang terbuka bukan interval tertutup ya kita pakai interval yang terbuka nah jadi tadi ya si FC ini merupakan nilai maksimum lokal apabila sorry sorry jika terdapat interval AB dan memuat C gitu FC ini adalah nilai maksimum lokal pada interval yang diberikan ini pada interval buka AB demikian juga nilai minimum lokal pada interval terbuka AB yang memuat C sedemikian ini merupakan yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai minimum minimum pada interval pada interval buka AB ini adalah minimum yang lokal ini adalah minimum yang lokal dan juga maksimum yang lokal pada interval yang tertentu tadi ya jadi maksimumnya juga lokal minimumnya juga yang lokal gitu oke next kita punya apa namanya teorema berkata bahwa titik kritis berlaku untuk menentukan nilai ekstrim lokal dengan ungkapan nilai ekstrim diganti dengan nilai ekstrim lokal jadi teorema yang dipelajari di 3.2 itu boleh dipakai disini untuk menentukan nilai ekstrim tapi lebih spesifik nilai ekstrim yang lokal nah jadi titik kritis adalah calon untuk titik tempat kemungkinan terjadinya ekstrim lokal ada kata calon disana kalau calon biasanya gimana tuh iya bisa dia ber apa namanya bisa dia jadi bisa juga gak jadi gitu makanya calon disebutnya maksudnya gini tidak semua ya saya catetin aja lah disini ya tidak semua titik kritis merupakan ekstrim lokal oke artinya gini kita bisa saja menemukan titik-titik kritis pada fungsi yang diberikan dengan menggunakan metode tertentu tentu saja ya kita bisa saja menemukan titik-titik kritis tapi titik-titik kritis titik-titik kritis ini tidak menjamin bahwa apa namanya dapat terjadi yang namanya ekstrim lokal gitu bisa aja gak gak ada gitu nilai ekstrim lokalnya mungkin gak ada entahkah gak ada nilai maksimumnya entahkah gak ada nilai apa namanya minimumnya gitu atau hanya salah satu kalau bukan maksimum atau minimum gitu atau bisa juga gak ada dua-duanya gitu kan kita gak tahu nah jadi apa namanya tidak semua titik kritis ya sekali lagi semua titik kritis itu merupakan titik dimana terjadinya ekstrim lokal gitu ya nah kalau gitu kita lihat dulu di slide selanjutnya sebagai ilustrasi ya gini jika turunan pertama bernilai positif pada satu pihak dan negatif pada pihak lainnya maka kita mempunyai ekstrim lokal oke ini saya gedein biar lebih jelas turunan pertama ya kita berbicara di turunan pertama oke untuk efek ya pada satu titik tertentu diberikan bertanda positif ya dengan kata lain ini lebih dari 0 kemudian diikuti oleh turunan pertama dari fx yang bernilai negatif gitu ya nilainya nilainya positif ataupun nilainya negatif yang terjadi adalah kita menemukan yang namanya lokal maksimum bayangannya gini aja kan pertama turunannya ini naik dulu nih miring ke atas miring ke kanan atas nah itu kan naik kan miring ke atas kanan itu naik kemudian di titik stasioner dia berhenti lalu dia turun miring ke kanan bawah ya kan yang berarti bahwa f aksen x nya bernilai lebih kecil dari 0 ataupun negatif yang kamu temukan apa ini kan satu bentuk bukit gitu loh bentuk yang berupa bukit nah bentuk yang berupa bukit ini berkaitan dengan maksimum secara lokal gitu dia ya jadi karena dia berbentuk bukit ini merupakan maksimum lokal jadi inget kata kuncinya disini nih turunan pertama dari f x lebih dari 0 lalu diikuti oleh turunan pertama dari f x kecil dari 0 nah yang lain adalah ketika turunan pertama dari f x bernilai kecil dari 0 lalu diikuti oleh turunan pertama dari f x bernilai lebih dari 0 apa yang terjadi disana nah yang terjadi adalah seperti berikut pertama dia tuh turun gitu ke bawah kemiringannya bernilai negatif kan atau f aksen x bernilai kecil dari 0 tiba di titik stasioner dia berhenti turun kemudian dia naik lagi nah jadi kayak gini oke f aksen x jadi lebih dari 0 gitu loh nah jadi di titik ini tadi yang membentuk lembah kan gitu ya kalau tadi kan membentuk begitu yang membentuk lembah ini di titik ini diberikan nilai minimum secara lokal gitu ya jadi kita boleh menggunakan sifat dari turunan pertama entahkah itu yang dia positif kemudian negatif atau negatif kemudian positif tapi kita udah dapet bayangannya kan ya kayak gitu ya dan ini berlaku untuk ekstrim yang lokal jadi boleh untuk menentukan maksimum yang lokal ataupun minimum yang lokal next apa yang terjadi kalau misalnya turunan pertama memiliki tanda yang sama pada sebelah kiri dan kanan titik kritis kayak gini disini dia naik dulu nih terus udah gitu ketemu slope yang sama dengan 0 terus udah gitu naik lagi jadi kan tandanya ceritanya positif dan positif kan nah kalau bertemu yang demikian ini adalah suatu posisi dimana tidak terdapat nilai lokal ekstrim jadi gak ada nilai maksimum gak ada nilai minimum makanya tadi saya bilang kan bisa aja gak ada nilai minimum gendangnya maksimumnya jadi ini yang terjadi karena apa namanya tandanya itu gak berubah positif-positif atau bisa juga negatif-negatif gitu kan gak ada perubahan tanda gitu ya nah jadi dalam hal ini dikatakan bahwa posisinya ini dia gak memiliki nilai ekstrim lokal oke gampang ya nah selanjutnya dari gambaran itu tadi dari ilustrasi itu tadi kita boleh turunkan suatu metode untuk menentukan ekstrim lokal dengan menggunakan uji turunan pertama ya dengan menggunakan uji turunan pertama jadi ketika ada F yang kontinu pada internal terbuka AB dan di dalam AB ini ada titik C gitu ya jadi kayak gini loh maksudnya ini kalau ini adalah AB ada satu C ya bisa aja disini bisa aja disini sebenarnya terserah dia di mana pokoknya dia di dalam AB ya di dalam interval terbuka AB sudah apabila F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam AC dan F aksen X bernilai kecil dari 0 untuk semua X dalam CB maka FC adalah maksimum lokal dari F gambarannya dia jadi gini pada saat AC bernilai positif kan gitu ya terus pada saat CB bernilai negatif oke kalau mau gambar kurvanya dia jadi gini kan naik dulu habis itu turun gitu kalau ini tadi C nya disinilah dia C nya nah ini samanya ini dengan gambar yang ini oke jadi ceritanya kalau demikian adanya FC ini memberikan nilai maksimum lokal karena kan dia naik kan membentuk bukit gitu kali ya nah terus kalau misalnya kondisinya kayak gini F aksen X kecil dari 0 untuk semua X dalam AC lalu diikuti oleh F aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam CB maka FC adalah nilai minimum lokal dari F jadi kejadiannya tuh kayak gini nih yang ini ya nomor 2 ya ini tadi kita punya AB terus ada C nya di dalam sini disini tadi tandanya AC adalah minus lalu diikuti oleh CB yang bertanda positif gambarnya tuh kayak gini sih sebenarnya ini kan ceritanya turun dulu dia nih kan negatif turun habis itu diikuti oleh yang bertanda positif naik jadi ini posisi dari si minimum lokal atau FC adalah nilai minimum lokal dari si F oke nah pada saat F aksen X bertanda sama pada kedua pihak C maka FC bukan merupakan nilai ekstrim lokal dari F ya kan bisa kayak gini ini bukan nilai ekstrim atau ya yang tadi yang bertanda minus-minus loh turun-turun kan jadi mungkin dia gini ini itu turun lagi eh kok gak bagus ginilah nah gitu kan udah turun-turun lagi jadi gak ada perubahan tanda dalam hal ini tidak terdapat yang namanya nilai ekstrim lokal F oke ngeceknya gitu ya jadi perhatiin tandanya perhatiin perubahan tandanya next ada contoh disini mari kita coba tentukan nilai ekstrim lokal dari fungsi berikut kita coba lah ya untuk nomor 1 oke ini tadi bisa di sini nah diberikan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 tentukan nilai ekstrim lokal dari fungsi ini tadi oke dengan menggunakan yang namanya teorema uji turunan pertama tadi ya uji turunan pertama oke kita coba kerjain kalau gitu diberikan tadi adalah Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 yang perlu kita cari di sini adalah turunan pertama dari si Fx Fx sama dengan 2X dikurang 6 ya oke kita harus mengecek dimana posisi Fx bernilai kecil dari 0 dan dimana posisi dari Fx bernilai lebih dari 0 bagaimana cara mengeceknya kita tahu kita bisa menggunakan yang namanya pembuat 0 ya enggak pembuat 0 so cara menentukan pembuat 0 nya gimana ini aja jadiin sama dengan 0 kan jadi kan so 2X dikurang 0 sama dengan 0 penyelesaiannya ini 2X sama dengan 6 ya oke so X nya sama dengan nomor 2 3 nya oke sama dengan 3 nah sekarang kita mau ngecek dimana posisi Fx X kecil 0 dimana posisi Fx lebih dari 0 sebenarnya saya ngasih ini nya biar lebih gampang ketika kita mau menentukan posisi kecil dari 0 lebih dari 0 ya yaitu pakai garis bilangan aja ya ini tadi 3 nih ceritanya kalau misalnya kita ngambil nilai yang di sebelah kiri dari 3 katakanlah 2 lalu dimasukkan ke Fx X maka gini ya misalnya si X nya sama dengan 2 jadi F aksen X nya berapa nih S kok F aksen X F aksen 2 dong F aksen 2 F aksen 2 nya sama dengan 2 kali 2 kurang 6 2 kali 2 4 4 kurang 6 min 2 ya oke min 2 ini kecil dari 0 kita boleh kasih tanda negatif di sebelah sini ya terus kalau gitu nanti kita cek di sebelah kanan dari 3 let's say ambil 4 jadi F aksen 4 sama dengan berapa 2 kali 4 kurang 6 8 kurang 6 2 2 ini positif jadi yang di sebelah kanan dari angka 3 kita boleh kasih tanda tambah atau tanda positif ya kalau memperhatikan yang demikian ini kan kalau misalnya digambalkan dalam kurva dia jadinya gini kan turun dulu baru naik jadi gini turun dulu baru naik ini nilai apa disebutnya kalau gitu minimum lokal kan membentuk lembah gitu ya nah kita dapat kesimpulan kalau begitu bahwa F aksen X kecil dari 0 ini pada saat oke untuk X yang nilainya kecil dari 3 dan F aksen X lebih dari 0 ini untuk X yang nilainya lebih dari 3 oke nah kebetulan satu-satunya pembuat 0 yang diberikan oleh F aksen X adalah 3 maka ini merupakan satu-satunya nilai ekstrim oke so F 3 satu-satunya nilai ekstrim nilai ekstrim spesifiknya nilai ekstrim yang mana yaitu nilai minimum lokal minimum atau nilai minimum lokal gitu kali ya biar lebih resmi deh kedengerannya nilai minimum lokal kalau ditanya berapa besarnya nah berarti masukin aja F 3 ini ke fungsi yang di awal berarti 3 pangkat 2 kan gitu kan dari sini ngambilnya loh misalnya 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 6 kali 3 atau tambah 5 berapa dia 9 negatif 18 plus 5 9 minus 18 minus 9 minus 9 ketemu 5 minus 4 ya minus 4 oke jadi nilai minimum lokalnya adalah minus 4 yang diberikan oleh F 3 oke tadi kita gak gak tau kan dia cuma menanya ekstrim lokal ekstrim lokal yang minimum atau yang maksimum kita gak tau tapi setelah diselidiki ternyata ini merupakan nilai minimum lokal oke selesai ya next kita ke slide-nya dulu bentar ups kita ke slide-nya kita lihat disini selain uji uji turunan pertama ada lagi yang namanya adalah uji turunan kedua untuk uji turunan kedua ya kita harus perhatiin yang pertama adalah kita harus memisalkan F aksen C sama dengan 0 artinya kamu harus cari turunan pertama Fx ya kan yang memberikan pembuat 0 turunan pertama Fx yang memberikan pembuat 0 tujuannya apa tujuannya untuk pertama-tama mencari titik kritisnya terlebih dulu karena kan pembuat 0 dari turunan pertama ini merupakan titik kritis dari fungsi sesudah itu kita harus selidiki menyelidikinya adalah dengan cara cari turunan kedua dari si Fx kemudian tentukan turunan kedua itu untuk titik C apabila dia kecil dari 0 maka Fc adalah maksimum lokal dari si F kelihatan ya polanya ya jadi cari turunan kedua kalau turunan kedua ini tadi diberikan kecil dari 0 untuk nilai C maka Fc adalah maksimum lokal jadi kayak kecil dari tapi temannya maksimum gitu loh nanti lama-lama terbiasa juga sih tenang aja gak usah takut banget terus udah gitu kemungkinan kedua ya case kedua adalah bahwa ketika turunan kedua dari Fx yang diberikan oleh yang diberikan oleh titik C itu lebih dari 0 atau bernilai positif maka Fc merupakan nilai minimum lokal dari si Fnya oke ini yang harus kita pegang dengan teguh gitu ya yang dua ini ya kan terutama tadi eh sorry pertama-tama juga tadi harus ingat bahwa turunan pertama dari Fc sama dengan 0 artinya menemukan titik C untuk Fx yang menyebabkan C yang dimana C merupakan pembuat 0 tapi di luar dari itu kalau ternyata Fx C eh turunan kedua dari Fc sama dengan 0 kita gak dapat kesimpulan apa-apa tentang Fc gitu dan titik C Fc ini belum tentu merupakan titik belok ya belum tentu merupakan titik belok kalau gitu kayaknya disini ada contoh soal deh kita mau coba kerjain ya tentukan nilai maksimum lokal dan minimum lokal dari Fx X pangkat 3 dikurang 6 X kuadrat ditambah 4 dengan menggunakan uji turunan kedua oke kita ke notes-nya aja kayaknya tadi saya udah siapin soalnya disitu ini ya Fx diberikan Fx diberikan X pangkat 3 negatif 6 X kuadrat plus 4 lalu dengan menggunakan uji turunan kedua dimanakah posisi maksimum lokal dan posisi minimum lokal oke pertama-tama tadi yang harus kita ingat adalah tentukan dulu turunan pertama dari Fx dan cari pembuat nolnya so ini sama dengan apa 3 X kuadrat ya dikurang 12 X ya sama dengan 12 X oke ini kalau difaktorkan dia jadi kayaknya 3 X bisa dikeluarin deh 3 X dikeluarin terus ini dikali X ini dikurang 4 ya oke artinya pembuat nol kita ada di X sama dengan nol sebenarnya gak masalah sih pakai kata dan atau-atau juga gak apa-apa ini mah sama dengan 4 jadi di X nol dan X sama dengan 4 pembuat nolnya sudah sekarang kita ke turunan kedua dari si Fx kemudian kita akan cek bagaimana keterkaitannya dengan tanda positif ataupun tanda negatif ketika kita gunakan titik-titik kritis ini jadi titik-titik kritis ini saya kasih tanda merah disana ini nanti gak akan kita gunakan kita nanti urusannya sama si titik-titik kritis ini di pembuat nol ini tadi so sekali lagi kita tulis aja lah ya titik kritisnya itu ada di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 sudah kita ke turunan keduanya kalau gitu turunan kedua dari Fx diberikan oleh ini aja diturunkan lagi jadi apa nih 6 X dikurang 12 oke 6 X dikurang 12 nah sekarang saatnya untuk mengecek ataupun memeriksa posisi dari turunan kedua untuk Fx untuk X yang diberikan sama dengan 0 gitu lah turunan kedua tapi kasih X nya itu di X sama dengan 0 nanti kita cek juga yang di X sama dengan 4 gak apa-apa ini dulu kita cek ya jadi sama dengan apa nih kalau Anda substitusi 0 ke X minus 12 ya sama dengan minus 12 nanti kalau udah lancar sebenarnya gak usah lagi ditulis sih S kok jadi lebih deh sebenarnya gak usah ditulis lagi hasilnya kamu bisa langsung aja tulis kecil dari 0 udah gitu aja kan cuman mau meriksa doang kan gitu ya ini kecil dari 0 kemudian yang satunya lagi yang turunan kedua dari Fx untuk X yang diberikan sama dengan 4 jadi apa dia ini aja substitusi jadi 4 kan 6 x 4 24 dikurang 12 sama dengan 12 12 ini nilainya positif lebih dari 0 oke sudah mulai kelihatan dan ini gak perlu lagi pakai ngecek kurpa-kurpa kayak gitu yang kayak yang tadi ini udah langsung kita kasih kesimpulan apa tadi kesimpulan dari teorema kita bahwa maksimum lokal diberikan oleh turunan kedua yang Fc kecil dari 0 eh turunan kedua dari Fc yang kecil dari 0 gitu maksudnya gini loh ini kan kecil dari 0 ini urusannya dengan maksimum lokal tapi maksimum lokal itu diberikan oleh F0 bukan turunan kedua F0 ya tapi F0 ngeceknya dari turunan kedua F0 memang ngeceknya dari turunan kedua F0 kecil dari 0 ya sudah maksimum lokal diberikan oleh F0 nah di sisi lain turunan kedua dari F4 itu lebih dari 0 jadi kesimpulan kita kan dari teorema tadi gimana ini adalah minimum iya minimum lokal yang diberikan oleh F4 gitu berapa nilainya ya sudah tinggal substitusi aja F0 ke ini turunan Fx eh kok turunan ini bukan turunan lagi dong substitusikan saja 0 ke Fx kamu dapat ini jadi 0 ya 0 ini 0 positif 4 nah disini juga gitu tinggal kita substitusikan 4 nya ke X disini 4 pangkat 3 biar gak lupa 4 pangkat 3 kurang 6 kali 4 pangkat 2 16 ya 6 kali 16 ditambah 4 ayo yang cepet-cepet menghitung di luar kepala ini jadi berapa berapa tuh 4 pangkat 3 eh 64 ya ya 64 dikurang ini 6 kali 16 berapa sih 9 6 kali 10 60 6 kali 6 36 60 tambah 36 96 terus yang ini 4 hasilnya sama dengan minus 28 ya oke minus 28 ya gitu dia jadi kita langsung nemu kan maksimum lokalnya ini F0 sama dengan 4 dan minimum lokalnya itu adalah si minus 28 F4 sama dengan minus 28 nah itu dia ceritanya mengenai maksimum lokal dan minimum lokal baik itu dengan menggunakan uji turunan pertama baik itu dengan menggunakan uji turunan kedua tergantung kebutuhan bisa juga tergantung bagaimana soalnya tapi yang jelas konsepnya ya tadi sudah kita jelaskan dan kalau misalnya ada yang kurang dipahami dari penjelasan yang tadi silahkan ditanyakan kepada saya ya jangan di apa namanya di diem-diemin gitu loh di ngumpet-ngumpetin gitu kan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya oke dan sepertinya itu dulu untuk penjelasan dari subab 3.3 sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih di pembahasan selanjutnya selamat menikmati di pembahasan selanjutnya di pembahasan selanjutnya di pembahasan selanjutnya selamat menikmati di pembahasan selanjutnya selamat menikmati